Intro Tepis isu putus, Hilde Fitriah akhirnya posting foto Beli Syahputra lagi Kabar seputar berakhirnya hubungan Beli Syahputra dan Hilde Fitriah sempat bikin geger publik Banyak yang menyayangkan, namun tak sedikit pula yang mensyukurinya Ya, hubungan Beli dan Hilde memang sudah mengundang pro dan kontra sejak awal terkspos Namun rupanya isu jika mereka telah putus itu hanya isapan jempol belaka Pasalnya, Beli belum lama ini sempat kedapatan menemani Seng Kekasih ketika menjalani sidang pembatalan nikah dengan pesinetron Chris Hattah Dan lewat akun Instagramnya, Hilde juga menunjukkan satu bukti baru jika hubungannya dan Beli baik-baik saja Berikut postingannya, pasangan ini awalnya dikabarkan putus setelah Hilde kedapatan curhat di IG story mengenai rasa kecua Tak cuma itu saja, ia juga menghapus semua foto-foto Beli yang ada di timeline Instagramnya Namun kini Hilde kembali mengunggah foto Beli Cepet semibuh sayang Thank you at Rafi Bilian Priens KTV udah jenguk, tulis Hilde pada caption foto postingannya Tak sendirian, Hilde tampak ditemani Rafi Ahmad untuk mengunjungi Beli yang sedang terbaring lemah di rumah sakit Sementara itu, Rafi juga mengunggah foto serupa ke akun Instagramnya Hilde memang siaga menemani Beli yang sedang sakit Sebelumnya lewat IG story, wanita berparas cantik ini juga sempat menunjukkan momen dirinya ketika merawat Seng Kekasih Kasian tenggorokannya sakit sampai begitu ngorok untuk mengambil nafasnya Heir Insya Allah, curhat Hilde Fitria di Instagram storiesnya Artis Beli Syahputra kembali mendapat perawatan rumah sakit Ia mengalami gengguan kesehatan lagi Sebelumnya Beli pun menceritakan kondisi kesehatannya tersebut kepada sahabatnya, Nikita Mirzani Sudah lima hari ini Beli mengeluh tak enak badan Hingga pada akhirnya Nikita pun menyarankannya untuk tes darah Hasil tes pun keluar dan menyatakan Beli sakit tifus Memang dia dari lima hari yang lalu udah ngeluh Mami gue panasnya ntar rendah ntar tinggi, tenggorokan sakit Perut sakit terus pas syuting di tangkuban perau Ujar Nikita Mirzani, di kawasan Tendean, Jakarta Selatan terus kemarin malah ngomong lagi Mami gue kayaknya enggak enak badan, tapi gue mesti syuting Gue bilang, yaudah kalau gitu cek darah aja Eh ternyata kena tifus Lanjutnya Sub indo by broth3rmax